Halo Itu remote bukan dari lepot Daripada lu lepot pake remote Mendingan lu gini deh Listrik rumah sekarang berapaan sih? Sekarang kebanyakan 2200 2200 Ga cukup dong kalo ngecas mobil listrik Aduh kalo itu minimal 7000 bang 7000 Tapi ini mobil listrik dibelakang gua bisa ngecas mobil listrik lagi Wih buset Ini mah rumah pondok indah Ini dijadiin 4 roda Ini adalah mobil listrik dari Zeeker Ini adalah Zeeker 009 MPV full listrik premium dari Zeeker Penasaran ga lo detailnya? Penasaran lah Gua review luarnya, lu review dalemnya Oke? Cek terus video ini untuk detailnya Ini dia Terima kasih telah menonton! 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 Karena ini adalah MPV yang sangat mewah Kita langsung aja bahas soal baris keduanya Yang pasti selalu digunakan sama para konsumen Zeeker 009 ini Dan langsung disambut sama material sama warna yang bener-bener mewah Karena ini ada 3 material yang berbeda di bagian depan kita aja nih Ada kulit warna putih, suet, terus kulit warna biru Dan permainan ambient lightingnya juga terasa mewah Di bagian baris kedua ini Gak cuma itu aja Penggunaan material yang mewah juga Berlanjut ke bagian door trim hingga ke bagian kursinya Yang segala apapun kita sentuh Itu kulit atau suet Nyaman banget Berasa masuk ke ruang tamu rumah pendok indah Untuk semua pengaturan yang ada di door trim Itu semua di digitalisasi Jendela buka tutup udah biasa Tuh Terus ada buat sunroof Ada buat panoramic roof Terus ngunci pintu juga tinggal tombol sentuh Dan di bagian door trim Itu ada kayak interface smartwatch Yang bisa ngatur AC Ngatur arah semburan AC Sampai bisa massage juga Keren banget Itu semua bisa diatur di door trim Buat mengatur kursi pejadah juga Kita bisa buka Panel armrest di bagian sebelah Kanan atau kiri kalian Tergantung pengendara Dan yang spesial di baris kedua ini Ada fitur Relaksasi Yang kita tinggal pencet Satu tombol aja Itu pengaturan kursinya bisa lurus semua Dan langsung Kursi depan Bagian penumpang maju Dan langsung bisa lurus kayak begini Santai Berasa di first class Tuh kan Selonjoran banget Enak Dan ini kecuma itu aja Dia juga tersedia ventilated seat Heated seat Bahkan heated footrest di bagian depan Itu juga tersedia Buat mengangkatkan Telapak kaki kalian Wah Jadi gak usah mahal-mahal Beli tiket first class pesawat Beli aja Ziker 009 Lumayan juga sih harganya Oh iya Untuk fitur relaksasi ini Hanya tersedia Bagi penumpang Sebelah kiri aja Yang sebelah kanan Gak ada Soalnya buat ajudahan Dan kalo misalkan ada Kasian supirnya Kalo kursinya ikutan maju Dia nyupir begini nanti Kan yang nyupir bukan cewek Hehehehe Loh terus bang Rumah penduk indah kan punya Meja makan Weh tenang aja Ziker 009 ini juga punya meja makan Kayak Kursi pesawat first class Wadaaw Padet banget loh Tuh Bisa naruh laptop Bisa sambil makan baso Makan bubur Orang kaya masih makan bubur ya Ya masih lah Orang Indonesia Gak cuma itu aja Ziker 009 ini Semakin mirip rumah pondok indah Karena Dia punya Home theater Untuk baris kedua Home theater aja gerak begini ya Hehehehe Dan Bisa kita atur secara touch screen Gak cuma touch screen aja Bisa kita atur lewat remote Wih Udah kaya smart smart tv nih Atau google tv Hehehehe Terus gak cuma itu aja Dia ada Kayak Webcam juga Di depan sini Jadi bisa kita tutup Untuk menjaga privasi Atau kita buka Sesuai kita manfaatkan Dan Lampu interior Di baris keduanya Juga terang banget Buset Hehehehe Ini mah udah kaya lampu rumah Gila terang banget Dan Buat kalian para genjet Yang kebetulan Beruntung untuk menaiki Ziker 009 ini Kalian bisa selfie loh Di baris keduanya Hahaha Keliatan ya Ada crew Ini Jadi Kalau format Atau net review Beginilah Tiga orang ini Bisa sambil video juga Bisa tiktokan Kita tag Ya bisa tiktokan Coba loh disini loh Formatnya Lenscape ya Hahaha Tapi kalau mau untuk menjaga privasi Tinggal tutup Ya hahaha Lalu jika kebetulan Kalian pemilik Ziker 009 Punya banyak gadget Dari HP Smartphone Tablet Sampai laptop sekalipun Tenang Semua bisa di charge Di dalam baris kedua Ini Sekaligus bahkan Nih ya Lihat colokannya Ada 1 2 3 4 Dan itu Rata-rata 60W Dan ada yang 100W Buat nyolok laptop Kalian Gimana keren gak Gak cuma disitu aja Bagian kerennya Karena Di Ziker 009 ini Juga tersedia Kulkas Yang bisa ngedinginin Sama ngangetin Minuman kalian Tuh Kebukanya secara elektrik Dan tinggal kita tarik Udah Tinggal kita atur aja Mau seberapa dingin Atau seberapa hangat Nah Kenapa layar yang di atas tadi gue bilang Home theater Karena Untuk kabin interior Ziker 009 ini Terdapat 30 titik speaker Dari Yamaha Dan uniknya ya Untuk tiap headrest Di baris kursi depan Dan juga Baris tengahnya Itu terdapat masing-masing Di 4 kursinya Ada 2 speaker Jadi total Buat kepala Ada 8 speaker Dan untuk kursi luruhan Gue pengen apresiasi lagi Soal pemakaian material Di dalam Ziker 009 ini Dan juga detailnya ya Dari mulai Ambient Lightingnya yang titik-titik ini Dari door trim Sampai ke kursi depannya Terus Logo Ziker Yang ada dimana-mana Detailnya Dan Bahan Plastik Yang jarang ditemuin Di baris kedua ini Yang gue temuin disini Justru kayak Sweat Kulit Napaleter Untuk bagian joknya Bagian plastik Di baris kedua ini Yang ditemuin itu Cuma di bagian pilar C-nya doang Udah Bener-bener Pemakaian material yang bener-bener Maksimal Ya Masuk ke baris Paling depannya Dari Ziker 009 Dan Tentu saja Interiornya langsung disambut Dengan interior yang sangat mewah Namun tetap minimalis Dan Pemakaian material ya Gue juga tidak Menemukan Pemakaian material plastik Disini Jarang banget Penggunaan material plastik Cuma ada di bagian Paling depan dasbor Yang gak bisa kita jangkau Sama sekali Yang kita bisa jangkau Itu semua pake kulit Kulit lagi Sweat Ataupun karet Untuk bagian kompartemen Penyimpanannya Ambient lighting Masih tersedia Hingga ke bagian depan Dan Permainan warna Dari interior biru Dan putihnya itu Dari baris keduanya Tetap dipertahankan Di baris Depannya ini juga Soal pengaturan kursinya Tentunya kiri kanan Udah elektrik Full Bisa pake memoresit juga Dan Uniknya ya Ini untuk mengatur Setirnya Dia tilt teleskopik Tapi ada di layar Kita pencet dulu di layar Baru kita atur Tilt sama teleskopiknya Pake tombol Yang ada di setir Oke Lanjut lagi Dia udah di driver monitor system Dan Diskasih Head up display Yang gede banget Lalu juga Information cluster Yang juga tentunya Full digital Lalu Di bagian head unitnya Kita bisa mengatur AC Kita bisa mengatur Tadi ya Posisi berkendara Heated ventilated seat Lalu Suhu Atau Arah AC ya Arah semburan AC Dan kita bisa buka peta juga Semua pengaturan Itu bisa kita atur Lewat head unit ini Dan berlanjut lagi Ke bagian bawahnya Dia ada wireless charging Yang udah di padding nih Pake bahan suede Lalu ada 2 buah cup holder Dan Tuas transmisi Oke Lalu ada di bawahnya Tombol hazard Dan Kompartemen penyimpanan Yang juga dalamnya Itu dilapisin kain Sweat Lalu tersedia 2 buah colokan type C Yang 160W Yang 127W Dan colokan 12V Lanjut ke bagian atas Kita dikasih pengaturan Untuk interior lighting nih Atau lampu baca Dan kita bisa Buka tutup Panoramic roof nya Untuk yang bagian depan Terpisah secara elektrik Dan untuk membuka pintu Baris kedua ya Itu tuasnya Ada di atas sini Jadi open sama close nya Itu kita Bisa buka lewat Tombol Touch ya Touch panel yang ada di bagian atas Untuk spion tengahnya Dia udah frameless Dan auto day night view Lalu Jika membahas soal Advanced driver assist system Atau ADAS dari Ziker 009 ini Tentunya udah lengkap banget Ada lane keeping assist Ada auto lane change assist Jadi kalo nge-send Kita bisa pindah jalur sendiri Ada forward collision mitigation juga Dan tentunya ada adaptive cruise control Secara keseluruhan Kemewahan tetap dipertahankan Hingga ke baris kedua Dari desain nya Dari fitur-fitur nya Yang udah komplit Dari ADAS nya Sampai fitur massage Atau pijat Itu masih tersedia di baris depan Baik kursi penumpang Maupun kursi pengendaranya Ini hati-hati nih Buat para supir Karena udah ada ventilated seat Udah ada kursi pemijat Atau kursi penghangat Itu bisa relax banget Di kursi pengemudinnya Jangan dipake ya Kalo buat ngemudin Bisa meleng nanti Terlalu nyaman Nah sekarang gedean gue Buat bahas soal eksteriornya Jadi eksteriornya Sebenernya masih mirip Dengan yang gue liat Waktu itu di Tiongkok Cuman ada cumannya Kalo di Tiongkok Dia pake chrome semua Atau pake hitam semua Disini dibikin one tone Sewarna bodi Jadi aksen-aksen chrome nya itu Jadi jauh lebih Down to earth Elegan tapi luxury gitu loh Ibaratnya kalo versi Tiongkok Lebih keliatan kayak OKB Pengen keliatan banget Kalo ini kayak Orang kayak lama gitu loh Yang elegan Dan overall Jadi desainnya Masih keliatan modern Tapi masih punya elemen-elemen kemewahan Contoh Masih ada lapisan chrome Di bagian bawah sini Masih ada lapisan chrome Di bagian sampingnya Dan chrome-chrome juga Di grillnya yang Halus yang subtle banget Overall mobilnya jadi enak dilihat Dan tetep masih keliatan Wah Oh iya sebelum gua ke samping Gua mau hitung Berapa banyak kamera Di bagian depan aja Ada dua Stereoskopik Ada satu Tiga Ada empat Buat DVR nya Ada lima Beserta radar Maupun sensor-sensornya Disamping sini Yuk Mari kesamping Ada lima ya Disamping sini Ada satu Buat 360 Ada satu lagi buat ke depan Ada satu lagi buat ke belakang samping Jadi ada tiga Lima tambah tiga Tambah tiga Sebelas Pindah ke belakangnya Ada berapa lagi di belakangnya Yuk Nah di bagian belakang Guratan-guratan chrome nya Sekarang juga dimasukkan ke dalam Bagian lampunya sini Jadi ini kombinasi ya Antara guratan-guratan chrome Dan lampunya sendiri Ini kalau nyala Ini nyala semua Tulisan zikernya juga gak kaleng-kaleng Dia bikin kayak Dari plastik dibikin bening gitu Dan ini nyala semua Gak banyak logo Gak banyak label Cuman 009 disini Sisanya clean Biarkan desain lampunya Dan desain keseluruhannya yang bermain Itu baru namanya kelas Di belakangnya sendiri Ada satu di atas Buat kayaknya Pandangan jauh Satu lagi di samping sini Di bawah sini Di bawah bagian sini Itu kayak white 11, 12, 13 Dan satu lagi Buat kamera parkir Total ada 14 kamera Kurang bajak Atau menambah lagi Kita lihat desain sampingnya Yuk Nah dari sampingnya sendiri Dia masih kelihatan Sebuah boxi MPV Depannya agak tinggi ya Agak mengotak sedikit Sampingnya juga mengotak Dia tambahin aksen-aksen Untuk menyamarkan sedikit Dan uniknya lagi Dia sudah dilengkapi Dengan ini Michelin Michelin Pilot Sport EV Bannya Ban premium banget Ukuran dia pakai 20 inci 265 45 Dan yang kerennya lagi Ban ini Pinggirannya suet dong Halus gitu loh Ban mahal loh Dan desain pelaknya sendiri Gak usah digotak ganti Jadi mirip-mirip ala-ala rotiform Tapi ini versi ekstrimnya Dari rotiform Jadi dikasih guratan-guratan Masuk ke dalam gini Dengan logo zikr Harapnya zikr Di tengah-tengah Keren ya Cocok sama overall Stance mau bunyi yang gede Ya di sampingnya lagi Handlenya Dia mencoba menjadikan satu Antara handle depan Hama handle belakang Ada lapisan kayak lampunya sendiri Dan ada tulisan zikernya disini Lapisan chrome-nya di bagian atasnya Gak ada chrome di bagian bawah Karena chrome-nya dipindahin ke bagian atas Pindah ke sampingnya lagi Dikasih guratan-guratan yang mirip banget sama grill yang di depan Jadi aksen chrome-nya itu konsisten dari depan belakang Depan samping maupun ke belakang Ya kita buka dikit bagasinya segede apa Tentu saja full electric bagasi gede banget Lihat ini bisa masuk Apa namanya Koper atau atas golf Ini juga masih bisa dilipet ya Baris ketiganya Decent banget cukup banget Dan ajaibnya lagi ya Disini dikasih kayak bluedru Disini ya kalau dilipet Juga dikasih bluedru tapi warnanya putih Tuh Siapa juga mau naruh barang di Lapisan bluedru putih begini Sayang banget gitu loh Sedih Dan uniknya lagi Sampai strap-strapnya juga dia ada Logo zikernya Jadi pay attention to detailnya Bener-bener all out banget Saatnya bagas Kasih kesimpulan Gue cabut dulu Oke Pasti kalian penasaran soal kapasitas baterainya Jadi Ziker 009 ini memiliki Kapasitas baterai sebesar 116 kWh Dengan bahan baterai itu dari Lithium, Nickel, Manganis, Cobalt Yang mampu membawa Ziker 009 ini Hingga jarak tempuh 686 km Dalam siklus NNEC Dan soal performanya Ziker 009 ini sudah dilengkapi dengan dual motor Jadi dia all wheel drive Dan mampu mengeluarkan tenaga sebesar 603 hp Dan torsi hingga 693 Nm Yang mampu membawa mobil Dengan berat 3 ton ini 0 sampai 100 km per jam Itu dalam waktu 4,5 detik doang Gila gak tuh Top speednya sendiri Dia dijaga Sampai ke 210 km per jam aja Dan Ya sebelum kalian Lihat ya Colokannya juga CCS Jadi udah nyaman banget Untuk ngecas di Indonesia Jadi kesimpulannya Memang betul Seperti yang gue bilang di awal Ziker 009 adalah rumah pondok indah Dikasih 4 roda Karena Dari segi eksterior Dari segi interiornya Kemewahan Segala fitur yang lengkap Adasnya juga lengkap Pokoknya Ini jadi MPV yang paling Overkill saat ini Bener-bener Berlebihan Sekarang Ziker 009 sudah ditampilkan Di Gaikindo Jakarta Autowik Hingga tanggal 1 Desember Dan dengan banderol Kira-kira harga 2,25 M sampai 2,7 M Gimana menurut kalian MPV mewah Keluarga dari Ziker ini Komentar aja di bawah Terima kasih telah menonton!